Intro What up guys, balik lagi di Berak Bola di segmen Sok Ngerti Bola Dan seperti biasa gue gak sendiri, gue ditemani sama Gerald Sang apa ini, Liverpool Superbudian ya Gimana nih, Liverpool Maren ya, akhirnya ya, lolos ya Iya lolos sih, tapi mainnya gak bagus Kenapa tuh, kenapa Lalu ya mungkin buat ngejagain 2-0 kali ya Iya Ngejagain 2-0 yaudah, mainnya yang penting ball position Nah nahan Tapi Inter Milan emang jago banget sih defense-nya, tumben aja Tumben banget gitu ya Dan tiang tiga kali Nah iya, salah kayaknya emang lagi busuk banget ya Busuk banget ya, hampir ya jago, gue akhirnya goal tuh Iya Soalnya si Handanovicnya udah mati kutu Iya udah jatuh tuh, iya udah jatuh kan Udah mati kutu Iya nendang Tapi alhamdulillahnya untungnya lolos ya Untungnya lolos Untungnya lolos 2-1 terus Apa lagi sih di pertandingan yang sama Oh itu Munchen Oh iya baru Munchen lah gila 24 menit 3 goal Tapi dia sih emang dia, kalau dia biasanya gitu ya Misalnya seri dulu atau kalah dulu Ya kalah dulu tiba-tiba di hajar Sering banget gitu ya Sama Munchen Lahba juga sering banget, kalah terus Kalah terus menang lagi Menangnya gede-gede banget ya Iya yang 4 rekor Liga Champion 3-nya Munchen Iya Satu City yang skornya 7 3-nya Munchen Lawan Siti lawan apa sih? Aduh lupa gue lawan apa Pokoknya ada 4 rekor yang 7 goal itu 3-nya Munchen Satunya City Siti bangke juga gitu ya Terus pagi ini kita nonton ya Seru banget ya Ramadet PSG Aduh Edan sih Si Donnarumma malu-laluin Donnarumma kira Parah banget sih itu Goal pertama sih itu mental sih Emang bikin mental turun sih itu Goal ke 3 juga kayak gitu Goal ke 3 juga sama lho Dia kayak udah ngedown banget Udah bawa bola 2 Uang bola asal aja Uang bola asal aja Uang bola Uang bola asal itu goblok banget sih Kacau Kacau banget Kayaknya Marquinhos Gaya-gaya doang ya Iya Kayak gue bilang Maguire sama Si Marquinhos tuh kayak Ishi Zaki Kalau disitu Ishi Zaki Iya kan So keras doang ya Iya Tapi Marquinhos tuh Gelendang bertahan soalnya Bukan back Oh iya Dia di DM ya Iya Entah kenapa dia jadiin back Sama si Alaba juga tuh Iya Dia di kiri Iya Dia sekarang jadiin back tengah Iya jadi back tengah Dua sama Eder Militao kan Tapi gile Oke juga sih sebenernya semalam Iya bagus lah Madrid emang mental Mentalnya bagus Emang sudah terbentuk Apalagi ditambah pelatihnya juga senior kan Iya pelatih senior Apalagi dia pernah Apa Pelatih ngelatih PSG juga kan Iya Ya Emang udah Mestinya Eh apa Ram Madrid lah yang lolos Madrid yang lolos lah udah emang Messi gak ada apa-apa aja loh Tiga shoot Iya gak gigit Gak gigit banget ya Cuma Kalau gue liat semalam ya Cuma Mbappé aja lari-larian Iya Mbappé Neymar tengah Kocak-kocak-kocak-kocak mulu Kena lagi Kena lagi Tapi ya Mungkin tiga ini terlalu Individual kali ya Iya Penyerang itu individua banget Gak nyatu Gak nyatu Bener-bener Yang terakhir tuh ya Yang terakhir shootnya Ya tiang ya Atas ya Mbappé masih ya Si Cuma ya udahlah Emang bukan Nerzakinya PSG Emang iya PSG juga mau beli siapa Mau tetep aja mentalnya kurang Ya tapi gue denger terakhir tuh Gue baca-baca berita ya Si pemilik PSG nyamperin ke ruang wasit loh Iya Iya katanya ini Gue gak terima nih goal pertama Itu yang bikin mental Pemain gue turun Akhirnya gue juga gak tau ya Nanti apa ada Persangsi apa gimana Ada dokumentasinya tuh Bahwa si pemilik Siapa sih pemilik kan lupa gue namanya Gue juga lupa namanya Nah itu Ngorong-ngarap itu Iya Datangin ke ruang wasit Bawain gitu-gitu lah Ya dia gimana ya Gak kesel lah Dan ngeluarin duit banyak Messi Ramos Donnarumma Araf Hakimi Gak didatangin Tapi tetep aja Nol-lar Apalagi Di 16 besar Musim lalu kan masih mending semifinal Iya Musim lalu Semifinal Dua musim lalu yang final Dua musim lalu final Oh iya Final ya Final Kalah Lawan Juaranya siapa? München Oh iya final ya Lupa gue Chelsea bukan sih Eh Chelsea Eh Chelsea ya Chelsea lawannya City Oh iya Tottenham bukan Oh total final ya Tottenham Final lawan Liverpool Habis itu Munchen 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 PSG Habis itu baru Chelsea City Kalau musim lalu juga Chelsea Oh musim lalu Chelsea City Sebelumnya Munchen PSG Liverpool Tottenham Yaudah lah Berarti Kita ini cuma intermezu aja ya Intermezu Belum masuk ke berita utama Topik kita belum masuk nih Topik kita kali ini Indonesia-Indonesia aja Yang lokal Lokal aja dulu Lokal price Karena lokalnya lagi Heboh-hebohnya nih Dan panas-panasnya Yang pertama kita mau bahas apa nih Duh Pak Yang pertama ini Yang paling heboh ini Aduh mana sih beritanya nih Yang pertama itu kita mau bahas Pertama harhan sama ini ya Pertama harhan sama Farmelepsi Kontroversinya tuh Yaudah kita bahas Yang mana dulu nih Farmele dulu Farmele dulu Yang lagi panas banget nih Panas banget Kalau gitu sebelum kita mulai ke pembahasan Kita indah dulu aja Kita kasih backgroundnya dulu ya Kira-kira kontroversinya tuh Kayak gimana sih Oke kita baca ini ya Nah ini Farmelepsi ini menjadi pendatang baru nih Di sepak bola Indonesia Untuk level kompetisi Liga 3 Banyak nih Yang menyeroti kiprah tim asal Banten ini Tangkerang ya tepatnya nih ya Namun kontroversi yang mengiringi perjalanan mereka Hingga melaju ke babak 16 besar Liga 3 Itu agak-agak gimana gitu Geh Lanjut Geh Nah jadi nih Farmele ini jadi terkenal lagi nih sekarang nih Jadi lagi topik yang panas Karena tiba-tiba nih Prilly Latukon Sina Yang kita tahu lah artis terkenal Artis Ya yang sekarang jadi pemiliknya Persikota Itu posting nih di Instagram Di Instagram media dia Instastory ya Ya Instastory dia komplain lah Waktu lawan Persikota Ada kontroversinya tuh agak banyak ya Banyak banget Ada agak banyak Dan dia komentarin wasitnya lah Iya Yang pertama sih yang bikin gondok sih yang offset Padahal itu gua kira Wih jadi ya nih Kan ada banyak nih Ada penalty Ada offside juga kan Offside Sama pelatih Pelatih di kartu merah Iya pelatih di kartu merah Kalau menurut gua ya Kalau soal Penalti itu Itu emang Subjektif ya Karena Wasit bisa nilai Menurut dia pelanggaran Atau enggak Tapi kalau offside itu Itu jauh banget Wah itu jauh banget Itu jauh banget Tiba-tiba di bilang offside Malenya Tapi Sebelum-sebelum ya Dia Kok waktu pas Liga 3 Banten Gue juga sempet nonton Itu mainnya Hancur banget Tapi meskipun ya Di pertemuan pertama Persikota kalah sama Farmel 4-3, 4-3-2 gitu Tipis tetap kalahnya Tapi di pertemuan keduanya Persikota bisa menang Awan Farmel Gitu Nah pas lolos Mereka kan ikuti malah Persikota masih di Stadion Benteng kan Nah itu dia dimulai itu Tiga kali ya Pertama kayaknya Lawan Sumber Sari itu Yang bermasalah juga Ada 64 ya Empat malah Sama yang kemarin Persikota ada empat Kayaknya pertandingan bermasalah Lawan Bandung Raya juga Bandung United Eh Bandung United ya Iya Bandung United Terus lawan yang dari Aceh Oh Langsa PSBL ya PSBL Langsa Sama Sumber Sari Iya Sama Sumber Sari Iya Semuanya Kontroversi banget ya Iya Nah setelah rame ini Kan setelah rame itu Prilih Mosting Sampai rame lah Sampai dimensin juga Sama Pihak-pihak Ya Instagram-instagram Bola lah ya Sampai dimensin juga Sama ini ternyata Mas Iwan Bule Nah setelah itu Jadi Lusa kemarin tuh PSSI Kumpulin Masih itu Yang bergerak cerita Jadi si Ya Ngobrol lah sih Mas Wasit-Wasit lah Pokoknya gue gak pengen lagi Wasit Liga 3 tuh Begini Iya Makanya kecewa dengan Pimpinan Wasit Liga 3 ya Iya Kalau misalnya Masih begini aja Gue bakalan ganti Lu semua sama Pelatih asing Eh pelatih Wasit asing Padahal gak Liga 3 doang Gak Liga 3 doang Masalahnya Liga 1 pun Liga 1 pun begitu Mungkin emang yang paling disorot Memang si Parmel itu ya Iya Tapi sempet ya kemarin juga Setelah banyak Komentar-komentar netizen Bahwa si Parmel FC ini Tim Mafia Si pemiliknya bilang ya Iya pemiliknya tuh gak terima Gak terima Gak terima Gak terima dia Bahwa si Parmel ini Buat Tim Mafia Latanya kemana kita Gue liat si Parmel lu tuh biasa-biasa aja Iya Sampai nih Mantan kolega gue Gimana dia? Bumtowel Itu sampai dia bikin statement lah Katanya Ini Kalau lu liat Ini pasti ada yang Ada yang salah Gue punat begitu Iya gitu Kalau liat aja Yang 4 pertandingan bermasalah itu Wasitnya tuh sangat Aneh gitu Sampai Bumtowel juga mengeluarkan statement kayak gitu Jadi sampai bilang begitu ya Iya Emang iya sih kalau gue di Ketua SOS tuh siapa sih namanya Sabal lu Yang Chef Our Soccer Oh Akmal Akmal Dia juga nyolotin itu tuh Dia juga komen di postingannya si Trilly Dia bilang ya tau sendiri lah Welcome to Liga Indonesia Iya Liga Indonesia kayak gimana Makanya sampai ada yang bilang katanya Ah itu bukan hal aneh Sudah biasa Saking sering terjadinya hal seperti itu Nah setelah rame-rame gitu kemarin Nah besoknya terakhir kan Iya Nah itu sih Kayaknya sih ya Dia sempat down juga persekotal Iya Dia kan dengan rusin ternyata Karena gue juga gak sempat nonton sih Jadi gue nonton babak pertama doang Setelah rame-rame itu gue tau Pasti udah ribut nih Terus akhirnya dia di menit 80 Ini coy MU&W&W&O Kabur di kendainya lumayan sampe kelar, ya gitu juga sih. Harusnya sih begitu juga. Harusnya dia protesnya melalui jalur yang benar gitu ya, sesuai. Rame-rame, kemarin lawan Persipa, apa sih? Pati ya? Eh, lawan Pati. Dia kalah 6-3. Ketauan dong cara meneng gimana, kalau tanpa dibantu sama Wasit. Mungkin tiba-tiba karena lagi heboh, Wasitnya takut nih. Mungkin takut. Ih, kalah 6-3 loh. Persikota ya, you know lah. Apalagi dia mental dia, gak ketauan kan dia gak bakalan gak lolos, gak apa-apa selanjutnya ya. Kayaknya juga sih, apalagi persita kan tim Regen juga ya. Iya, tim... Jaman dulu tuh ini sempet. Halyudin ya. Halyudin. Halyudin, gue kitornya M.A.C. ingat banget tuh gue tuh. M.A.C. gini-gimana dulu. Halyudin, gitu lah kalau gitu lah Farmer. Emang Tertuan Verma tuh awalnya cuma tim itu coy. Cuma tim Tarkam-Tarkam. Gue tau tuh. Tim perusahaan katanya. Tim perusahaan, bikin tim. Gampang sih emang di Indonesia asal punya modal aja ya. Punya modal, ikut Liga Nusantara kan naik-naik terus kan. Liga Nusantara baru masuk ke Liga 3. Ya kan Liga 3 sebenarnya juga amatir juga. Iya amatir. Tapi kan dia bisa naik terus kan. Bisa aja kayak. Ya betul. Rans bisa ke Liga 1. Liga 1. Liga 2. Tapi gue juga agak gimana gitu sama Farmer kan. Iya. Padahal lu dulu tim. Ya tim-tim. Dia juga gak punya stadion juga. Ada itu yang ditembokin. Tempat-tempat latihan. Raihan Sports Center. Raihan Sports Center. Sudah benteng. Udah kalau kita udah. Berarti ya yaudahlah kalau misalnya kita tunggu aja ya. Gimana nih kelanjutannya. Bagaimana nih kelanjutannya PSSI. Apa wasitnya diganti atau dibenahi. Benahi kan. Tapi kalau bisa yang dibenahi. Jangan cuma Liga 3. Liga 1, Liga 2 juga. Iya betul. Liga 1 juga lagi banyak banget ya yang salah-salah nih. Surabaya juga kemarin sempet. Persebaya. Padahal lu di depan wasit ya. Iya. Sampai lagi tanda cuma kelatin wasitnya. Akhirnya eh sekarang nambah wasit lagi kan. Iya. Yang di samping gawang itu. Tapi kan sempet pada ada wacana mau bikin Far kan. Gak membantu juga kalau di Liga Indonesia. Kita lihat aja di Liga Inggris ini sekarang Far itu kontroversinya banyak. Banyak banget ya. Bagaimana di sini. Iya apalagi di sini. Yang ada ribut lagi. Ternyata masalah sih ya. Ya itulah. Beautiful football ya. Beautiful football ya. Itu lah. Apalagi Liga Lokal. Liga Liga Lokal. Kayaknya lebih greget gitu lah. Hebok aja. Lebih greget. Ya udah lah. Semoga formal. Udah lah kalau better sih udah lah. Kalau misalnya ketahuan gitu udah lu. Oh saya lalu sedang. Si Persipapati juga bagus sama si Doarjo itu ya. Apa namanya sih? De Altras. Oh De Altras ya. Bukan. Apa sih gak tau sih. Makanya si Doarjo juga. Si Doarjo lah. Pindah si Doarjo juga. Tuhan rumah. Udah lah. Sekarang kita juga mau ngomongin ini juga nih. Pemain Indonesia. Pemain Indonesia nih. Yang kemarin sempet heboh ya. Heboh juga ya. Seharga dia ke Jepang. Pindah ke Liga Jepang kan. Pertama Arhan ya. Pertama Arhan. Sempet rame-rame juga di media sosial. Ternyata ada media tetangga kita. Media dari Malaysia. Yang namanya hampir sama kayak kita ya. Ya. Makan bola. Makan bola. Yang ilas memang katanya nih sama pemberitaan dari Indonesia karena terlalu lebay. Terlalu dibesar-besarkan katanya. Padahal biasa aja. Iya. Gak cuma dia doang kok katanya. Yang banyak kok main-main yang main di Liga luar gitu kan. Tapi kita bacain dulu kali ya. Ya kita baca dulu ke beritanya nih ya. Beritanya ya. Pelepasan pertama Arhan ke Tokyo Verde Jumat 4 Maret kemarin. Disorot. Karena konten marketing itu terasa berlebihan ya. Oleh gak PSSI doang sih sebenarnya. Sebeluruh media lokal. Media lokal. Jadi media asal Malaysia nih. Makan bola tuh menyorot. Jempolan timnas ini terlalu dilebih-lebihkan gitu. Sebagai konten marketing. Nah sebelumnya nih. Pertama Arhan kan dia udah gabung nih ya. Dengan Tokyo Verde pas tanggal 6 Februari 2022 kemarin ya. Iya. Nah dia dapet kontrak 2 tahun nih. Yang aktif per 1 Maret kemarin. Nah salah satu media asal Malaysia tadi ya. Yang dulu bilang tadi ya. Makan bola. Ya dia menyoroti sebenarnya ya. Kutusan PSS Marang. Yang melepas Pertama Arhan. Itu secara gratis. Terus dia ya. Ada agak memuji juga sih. Langkah PSS itu. Sebenarnya kenapa gratis gitu kan. Nah terus. Si makan bola ini juga menyoroti. Tingkah laku netizen Indonesia nih. Iya. Kayaknya netizen Indonesia juga bingung. Ini kenapa sih. Pertama Arhan dibesar-besarkan kan. Kenapa PSS itu terlalu membesar-besarkan. Ini. Padahal kan. Ya. Ya. Harusnya biasa aja. Karena ke Tokyo Verde. Juga cuma Liga 2 nya Liga Jepang kan. Ya. Tapi ya. You know lah. Tokyo Verde itu tim gede loh dulu. Iya dulu. Dulu. Itu tapi. Ya. Sekarang sih. Dia cuma di Liga 2. Liga 2. Ya. Tapi gara-gara Pratama Arhan kesitu. Tokyo Verde juga kebanjiran. Untung lah ya. Salah satunya dari. Dari Instagram kan. Instagram. Instagramnya tiba-tiba. Malahin. Spesial Kobe kan. Spesial Kobe dulu yang paling tinggi ya. Iya. Tiba-tiba. Begitu ada pengumuman pertama Arhan. Langsung meledak Instagramnya. Iya. Tadi Rp 400 ribuan. Dulu kan. Iya. 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 Spesial Kobe cuma Rp 200 ribuan. Iya. Spesial Kobe cuma Rp 200 ribuan. Spesial Kobe cuma Rp 200 ribuan. Spesial Kobe. Toke Verde. Toke Verde 400 ribuan. Toke Verde. Iya. Langsung dua kali lipatnya. Iya. Iya. Kenapa gak gini. Karena kan ya. Pasti engagementnya pasti tinggi lah. Iya. Apalagi Indonesia tuh netizennya kan. Netizennya kan kuat banget. Kuat banget. Iya gak heran juga ya. Kalau kita lihat aja nih ya. Si Egy Maulana Fikri sama si Witan Sulaiman ke FK Senika aja. Iya. Yang ditayangin Youtube. Coba dulu perhatiin deh. Iya. Pasti Egy Maulana. Misalnya nih. FK Senika lawan tim. Setelah pakel lainnya deh. Pasti di judulnya Egy Maulana Fikri versus tim mana. Iya. Jadi dia udah sortir tuh. Egy Maulana Fikri ini mana nih yang megang bola. Iya. Dia udah kayak cut-cutin gitu. Khusus. Karena netizen Indonesia itu heboh. Jadi seluruh tim-tim yang ngerkut juga memanfaatkan. Contohnya lagi. Elkan Bagot. Iya. Elkan Bagot itu di Liga Inggris Divisi. Heaps Luke ya? Bawah ya bising. Tiga dia. Tiga ya. Itu tiga. Itu tiba-tiba timnya Instagramnya langsung legit juga itu. Bahkan sekarang dijadiin Kapten. Iya. Jadi sekarang apapun beritanya pasti Elkan Bagot. Pasti Elkan Bagot. Iya. Ketau ya Tokio Verdi itu juga. Nyata. Lu namanya bukan Tokio Verdi setau gue sih. Lu namanya ini Kawasaki. Kawasaki Verdi. Kawasaki Verdi ya. Dia bagus tuh di tahun 1988 sampai 1995. Dia tuh pernah juara Liga Champions Asia juga. Iya. Juara dia Liga Champions Asia. Eh tahun 2000-an 2005 kayaknya deh. Nah terus sekarang lama tahun 2006 baru tuh dia turun tuh. Pasta kedua. Nah dia tuh oh iya. Dan namanya dia jadi Tokio Verdi lagi di tahun 2001 atau 2005. Sebelumnya tuh dia sebelumnya di tahun. Eh dia turun ya. Gara-gara ini. Dulu gara-gara 1998 tau gak sih. Dia tuh Indonesia juga rame tuh. Oh ini. Chris Moneter ya. Chris Moneter. Ya Chris Mon. Chris Mon besar itu. Ikut-ikutan juga ternyata terdampak juga ya. Terdampak. Apalagi main di Jepang gitu kan. Ya istilahnya Tokio Verdi itu kalau di Inggris tuh kayak ini lah. Nottingham Forest. Ya Nottingham Forest dulu juara Liga Champions. Dulu juara Liga Champions. Tapi sekarang main di divisi bawah. Sekarang main divisi bawah. Ya bener-bener ya begitu lah. Ya apalagi Jepang kan punya kedekatan juga sama Indonesia kan. Ada beberapa juga pemain kita tuh yang main di Jepang. Dulu Irfan Bahdim juga lah. Lili Pali. Lili Pali. Lili Pali. Terus almarhum Ricky Yaakobi dulu ya. Ya Ricky Yaakobi. Elektrik apa sih gue lupa dulu tuh. Gak tau. Elektrik-elektriknya sekarang namanya Gambo Saka. Sekarang ada elektrik PLN. Hahaha. Poli ya. Poli. Eh si itu main di masih dulu sih. Lili Pali. Sapporo ya. Gak tau gue. Setelah Sapporo ya. Iya sama si Petrovetkovo tuh dulu sih. Ini Andik lu inget ya lu. Oh iya iya. Andik. Tapi iya. Udah lumayan ya. Situ juga gak pernah main sebenernya. Ivan Bahdim juga gak ada camp sendiri. Gak nol dia. Jadi kayaknya emang cuma dipakai buat marketing doang nih pemain Indonesia. Iya. Itu dia nih. Kita gak tau deh pertama arahan semoga aja gak. Iya. Nah tapi. Pas gue tadi riset pagi-pagi ya. Ternyata. Tokyo Verde ini punya B kiri ada 5 Gak. Hahaha. Buat apa B kiri sampe 5? Udah sama si Harani tambah lagi. Nah ternyata itu 2 pemain pinjeman. Dari mana gue gak tau. Pokoknya ini pemain pinjeman dan 3 ini. Aslinya. Cuma yang pemain Tokyo Verde aslinya itu yang 3 hari ini. Ini bukan. Eh satu apa berapa gitu. Gue pokoknya lupa. Pokoknya ada pemain 3 dan 3 ini. Yang bukan murni. Bekiri. Bekiri. Oh tapi dijadiin Bekiri. Dijadiin Bekiri. Nah makanya si Tokyo Verde ini. Dia. Menurut gue keputusan tepat. Mereka beli si peramahan ini buat. Jari Bekiri yang murni ya. Yang murni. Begitu. Apalagi ditambah. Kayaknya sih ya. Gue lupain. Pokoknya kan kalau di Indonesia tuh pemain asing berapa gitu ya. Jatahnya. Jatahnya. Kota. Itu. Jatahnya cuma 3. Cuma yang 2 ini. Eh negara-negara yang punya kerjasama sama J League. Oh. Sebenernya bukan. Indonesia gak termasuk. Indonesia termasuk. Oh termasuk kerjasama. Ke Thailand gitu-gitu. Nah itu. Angkanya tuh. Si Tokyo Verde ini. Yang rekrut si pelatang marahan. Iya. Sebenernya kata juga udah lama. Dilihat. Setelah piala Menpora itu. Dia lihat itu cuma gak digugur sama PSC Semarang. Karena waktu itu juga. Ya lagi Corona. Agak ribet-ribet lah waktu itu kan. Prosesnya ribet lah pokoknya gitu. Nah setelah. Abis. Apa piala FF Maren. Apalagi dilihat pertambahan. Pertambahan bagus ya mainnya. Bagus mainnya. Apalagi dapet pemain muda terbaik. Pemain muda terbaik. Pemain muda terbaik. Nah langsung lah. Ini saatnya menurut PSCS. Apalagi. Kalau menurut gue PSCS juga. Memenuhi janji ya. Tadi bilang sebelumnya. Gue sih gak apa-apa ya. Pemain muda gue. Ke luar negeri. Asal jangan ke ASEAN. Kalau misalnya di ASEAN. Mendingan di Indonesia aja. Iya. Tapi sebenernya tuh. Gue juga agak bingung ya. Kenapa. Si PSCS. Ngelepasnya gratis. Nah tapi. Kan dia dibilang. Bahwa. Ya gitu sih. Lu punya back. Back muda. Pemain muda terbaik. AFF. Terus. Mau direkrut sama klub luar. Terus dikasih gratis. Iya mungkin dia. Ngelaksar bisnis sekali ya. Iya. Tapi dia. Dulu si. Si Emry Doan. Sekarang jadi. Direkturnya ini kan. PCS Marang. Setau gue. Gue juga tau kayaknya. Direkturnya tahap tingginya gitu. Di salah satu media. Gue juga pernah baca. Dia emang. PCS Marang itu. Pengen. Pemainnya itu. Apa. Eh. PCS Marang. Untuk membantu. Prestasi. Pemain. Pemain Indonesia gitu kan. Pemain Indonesia. Nah. Dia tempat janjinya lah. Kalau kita lihat sekarang kan. Jadi biar dia berkembang lah ya mungkin ya. Dia berkembang. Si Ayok juga bilang. Kalau misalnya ada tim luar nih. Yang mau ambil pemain gue. Pemain gue gue kasih gratis. Tanpa PSR pun buat. Tapi. Kita lihat bener. Janjinya emang bener. Gak cuma omong kosong biasanya kan. Gak cuma omong kosong. Iya. Iya. Ternyata ini mati nih guys. Gitu. Udah lah kali ya. Itu aja kali ya. Terus disclaimer dulu ya. Apa lagi ya. Mungkin kalau tadi kita ada salah salah ngomong. Namanya juga kita sok ngerti bola. Iya sok ngerti bola ya. Hanya 2 orang yang sok ngerti. Mau mengomentari bola. Mau cari bola2. Gue juga cuma baca ya kan. Baca di media. Entah ke media bener apa enggak ya. Iya. Udah lah guys. Kita dulu kali ya. Untuk biar akh bola kali ini. Nanti kita udah bahas tentang. Controversi Farmel. Farmel. Ya gue sih berdua aja Farmel gak lolos lah. Masalah biarin aja deh. Tapi jangan. Gak boleh gitu dong. Kan kita belum tau sebenernya dia salah atau enggak. Jadi. Ya kita serahkan lah Kak. Oh. Lu tim ini ya. Tanggerang sih ya. Tapi Farmel juga tanggerang masalahnya. Oh iya Farmel tanggerang. Tapi tim baru. Jangan sok-sokan. Jangan sok-sok keras deh ya kan. Ya udah lah. Oke. Kali gitu. Kami berdua pamit. Udah sampai jumpa minggu depan. Insya Allah deh ya. Ya. Ada ga nih lu atau ga lu? Ya ada minggu depan. Udah lah ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Bye bye.